meskipun sebagian akses jalan di beberapa penghubung antar desa dan kecamatan sudah mulai diperbaiki namun pemerintah musirawas janjikan akan mempercepat pembangunan jalan yang cukup memprihatinkan seperti di salah satu kecamatan yang banyak ditemui jalan rusak parah yakni di kecamatan Betes Ulucecar dimana beberapa desa masih harus berjuang untuk melintasi jalan yang dipenuhi dengan lumpur ketika musim hujan tiba salah satunya akses jalan desa Sembatu Jaya kecamatan Betes Ulucecar yang sudah lama dikeluhkan masyarakat setempat karena belum pernah tersentuh pengaspalan sepertinya akan berharap banyak di tahun ini pasalnya dikatakan Bupati Musirawas jalan ini sedang diupayakan pemerintah untuk mendapatkan perbaikan pada 2017 hingga 2019 mendatang dan progres pembangunan saat ini sedang berjalan bahkan sudah masuk ke wilayah jalan poros kecamatan Betes Ulucecar dan akan dilanjutkan terus ke arah desa tersebut sepertinya dicecar dalam porosnya lihat gitu kopi aja gak jatuh kalau kita naik mobil tapi kan ini terus mengarah nanti ke kirinya Lubuk Pau yang ke kanannya kan sampai SP3 udah mulus artinya kan proses terus berjalan nah ini akan kita percepat target kemarin PU artinya insya Allah yang sekarang jadi masalah misalnya mulai dari Sembatu Jaya misalnya tadi Pau, Binja 2018-2019 ini kan tumpah Pemda pun melalui orang nomor 1 di bumi lanserasan seketenan ini menargetkan akan terus memperluas pembangunan yang sudah ada meskipun memang masyarakat masih harus menunggu dalam kurun waktu lebih kurang 1 hingga 2 tahun ke depan Tim Liputasi Lampara TV melaporkan